Patut, disebutkan punya kelas yang berbeda, Marcelino Ferdinand kembali on fire. Salah satu pemain abroad yang dimiliki oleh Indonesia, Marcelino Ferdinand kembali menampilkan performa yang gemilang, saat laga kedua, di ajang SEA Games 2023 Kamboja, di mana, eks persebaya ini langsung terlibat dalam, dua gol Timnas Indonesia saat mengalahkan Myanmar. Marcelino yang saat ini bermain di kasta kedua Liga Belgia, berhasil membuka skor Timnas Indonesia, pada menit 20, melalui tendangan cantik dari luar kotak penalti, usai membawa skuad Timnas Indonesia U22 unggul, dengan skor 1-0. Marcelino kembali mengacak-ngacak pertahanan Myanmar, tepatnya di dalam kotak penalti, dan harus dilanggar oleh beck lawan, alhasil Timnas Indonesia pun mendapatkan hadiah penalti berkat Marcelino, Ramadan Sanantai yang menjadi Al Gojo, tidak menyanyiakan kesempatan, dan berhasil membawa Indonesia unggul 2-0 pada babak pertama. Saat sudah unggul 3-0, Indra Syafri selaku pelatih melakukan rotasi pemain, di mana Marcelino ditarik keluar pada menit 66, selama di lapangan, seolah permainan Timnas Indonesia hanya bertumpu pada dirinya, sehingga pantas disebutkan sebagai pemain terbaik Indonesia pada laga tersebut. Indonesia sendiri berhasil menang telak terhadap Myanmar, dengan skor 5-0, berkat kemenangan besar ini, membuat Timnas Indonesia memimpin klasemen grup A, dengan koleksi 6 poin, dari 2 laga.